Halo semuanya, kembali lagi bersama Golfin Dan hari ini gue kembali Bermain kelas royale, jadi kemarin sempat Ada komen beberapa temen kayak Bang, kembali lagi dong, main kelas royale dong Jangan main pokemon gue mulu, ya gue cuma bikin 2 video itu Karena gue merasa ada beberapa yang perlu gue share aja Dan mungkin itu memang terasa kurang bijak Tapi itu lah kenyataannya Ada punya orang yang menggunakan hal-hal seperti itu Jadi kalau bagi kalian yang penasaran sama apa yang gue maksud Langsung cek aja 2 video tersebut Dan kalau kalian merasa itu worth it Untuk dipakai ya silahkan aja Oke jadi langsung aja, hari ini gue bakalan Lakukan live battle, menggunakan 1 deck Yang menurut teori gue bakalan cukup berguna Yaitu deck ini Ada Princess dan Ice Wizard Yang bisa gue bilang hampir kepake dalam setiap deck Ada Sparky Legendary ketiga gue Dan juga ada Minion Yang membantu DPS Dan juga nge-anti balon Serangin tanky-tanky Troop lainnya kayak misalnya Giant, Golem Atau misalkan PK itu cukup oke Nah ada Ice Spirit yang siap membantu Sparky Biar pas ada barba Jadi Ice Spirit bisa ngelompat Bekuin, Sparky bisa nge-charge sampai full Dan Nenebak si Barbarian Itu pun kalau misalnya Zepnya tepat waktu Ada Goblin Barrel yang merupakan inti dari deck ini Yaitu Dan juga Giant Sebagai tanker utama Pastinya Dan inti dari deck ini adalah secara teori Kita tahu bahwa Kebanyakan lawan sekarang punya Zep Pasti bawa Zep Hampir pasti Tapi dan biasanya Kalau misalkan orang udah ngeliat Giant Dan belakangnya ada Sparky Mereka langsung nge-Zep Dan di saat itulah Gue bakalan Ngelemparin Goblin Barrel ke belakang tower lawan Untuk membuat mereka Bingung Jadi bakalan nge-Zep yang mana Antara Goblin Barrel atau Sparky Karena mereka belum Posisi serba salah Dan Seharusnya itu cukup oke Mari kita lihat apakah bener Kita langsung jump ke Satu atau dua live battle Untuk membuktikan apakah Teori gue valid Mari kita langsung lanjutin aja Kita melawan Seseorang dari China Bernama 3 huruf Jadi ya Kita langsung kasih jempol aja Sama-sama level 10 Harusnya bukan kesulitan bagi gue untuk menang Gue bakalan langsung turunin Sparky Meskipun Kesalahan gue adalah Gue belum melihat adanya Si Goblin Barrel Tapi harusnya setelah gue turunin Giant Dan turunin Ice Spirit Harusnya si Goblin Barrel ya Kalau bukan Zep Jadi gue apes banget Oke kita langsung turunin Princess di belakang Kita langsung turunin Ice Spirit Untuk nge-cover si Sparky Kita turunin Goblin Barrel Untuk mengejar si Siapa namanya Si Princess Untuk membunuh si Princess Dan disini kalian bisa lihat Sparky kita berhasil melakukan pekerjaan yang cukup baik Membunuh si Mini Pekka Membunuh Maskedir Dan kita berhasil mendapatkan Tower pertama Dan ini adalah yang gue maksud guys Cara teori ini valid Dan gue gak nyangka Ternyata dari buktinya juga ini cukup oke Tapi gue gak tau apakah Sampai ke belakangnya itu bahkan cukup oke Dan Sparky kita masih cukup sehat di belakang sana Masih nge-hit King Towernya musuh Dengan cukup oke Sampai sisa 1717 Dan itu cukup oke Bener-bener gak disangka Kita bakalan bisa menyerang sampai sejauh itu Jadi ya dalam kondisi seperti ini Kita bakalan Menurunkan Sparky lagi Atau gak Kita bakalan turunin Jain aja Jadi kayak push kita tuh harus Dikit variatif Jangan terus menurunkan Trick yang sama Atau musuh kita akan mengenali Dan bisa nge-counter kita dengan cukup gampang Jadi seperti itu Zep Gue paling demen kalau nanya orang nge-zep minion Karena Gak terlalu Fungsi banget Karena minion gue masih bisa DPS Dengan secara sedikit Kecuali zap yang levelnya udah jauh terlampau tinggi Dan sekarang kita berhasil menurunkan Tower kirinya juga Hingga 8, 9, 3 Dan itu bener-bener oke Gue bener-bener demen sama deck ini Dan Ya gak masalah Kita lihat saja Berapa yang mana hasilnya Oh Nice Dan dia juga cukup alert Karena sama-sama level 8 Dan dia punya princess level 3 Yang juga gak kalah oke Dan gak apa-apa Kita gak bahkan menurunkan gobenbar Karena kita tahu di tangan dia Dia punya zap sekarang Dan kita berhasil menurunkan Dara towernya lagi Ke 650 sekarang Gak masaknya Kita turunnya ice spirit Untuk Ngebekuin si mini pk Hingga si Sparky bisa cukup kuat Untuk nge-charge Cukup selesai nge-charge Untuk nge-hit dia Untuk ngebunuh dia langsung Dan di saat ini Kita bakalan turunin giant Untuk nge-cover Sparky Semoga masketeernya Balik badan Tapi gak masalah Disini kita masih cukup aman Temen-temen Guardsnya bakal mati Oke Dan kita berhasil mendapatkan Tower kedua Dan Dua tower kita masih berdiri Meskipun tower kiri gue Sisa 657 Itu gak masalah This is still quite fine guys Gue gak tau Apakah deck ini Bakal berguna dengan cukup jauh Tapi bisa kalian lihat Bahwa perbedaan Level troop Dalam battle ini Tidak berarti Membuat gue kalah Gue masih bisa Menyerang dan cukup baik Karena Ada elemen surprise Ada elemen kejutan Di dalam deck ini Yang membuat musuh Gak nyangka Gue bakal bikin dia Berada dalam posisi serba salah Dan masih belum banyak Orang pake deck ini Ini lama gak apa Gue bilang Ini adalah deck yang cukup Menujukan dan nge-troll Bikin orang serba salah Dan Intinya adalah Kalau deck seperti ini Bagusnya adalah Kita main di matchmaking Biasa Karena kita sama-sama Gak tau kita bakal pake deck apa Kita bakal menghadapi orang Yang pake deck apa Jadi kalau di turnamen Orang udah tau cara main lo Lo gak bisa sering-sering Pake deck ini Lo mesti cepet-cepet ganti Paling lo pake untuk Beberapa battle pertama aja Dan untuk battle akhir Lo harus pake deck yang lebih stabil Kita denger dulu Oke Langsung battle kedua Doakan gue yang terbaik Gue harap hasilnya bakal sama Menang lagi Tapi lawan kita level 11 Kita bakal liat Apakah Kita bisa memenangkan battle ini Meskipun Lawannya adalah Yang levelnya di atas kita Oke Gue bakalan turunin Princess di sebelah sini Untuk cycling Troop kita dulu Gue gak tau musuh kita Punya Troop apa Tapi Gue bakalan Turunin Ice Spirit Belakang sini Untuk buang-buang aja Untuk muterin cycle-nya Lalu gue bakalan turunin minion Untuk nge-kill si Siapa ini Si mini Pekka Gue bakalan turunin Ice Wizard di sebelah sini Dan Ya Gue bakalan langsung turunin Giant Kita bakalan nge-push disini guys Kita bakalan nge-push Kita bakalan turunin Goblin Barrel Seperti Oh Dia punya Witch guys Dia punya Witch Gak masalah Oh Dia juga pake Seperti dugaan gue Ada banyak Mostly player sekarang Udah punya zap Dalam game Jadi kayak Deck ini Membuat kayak Meskipun punya zap Juga gak berarti Kita gak bisa encounter-nya Kita bisa Turunin sparky dan Goblin Barrel Bikin dia serba salah Pilih salah satu Dan dua-duanya membahayakan Itu yang gak menyenangkan Bagi mereka Dan disini gue berhasil menurunkan tower kiri mereka Hingga 15-19 Dan That's quite fine Dan princessnya bisa free hit ke tower gue sekarang Gue mesti tunggu cukup lama Oh gak Dia udah turunin miner Otomatis gue mesti turunin Ice Wizard ke sebelah sini Untuk nge-hit si princessnya Dan gue bakalan follow up si Ice Wizard Dengan Ice Spirit Dan gue bakalan turunin Goblin Barrel ke sebelah sana Sedikit salah sih Harusnya tengah-tengah yang paling efisien Tapi dia zap of course Sesuai dugaan gue Gue ada menduga itu Tapi gue masih aja nurunin Bandal juga ya gue ya Nah Oke Oh guys 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 Kita sedikit berada dalam bahaya Tapi gue gak bakalan bikin yang kelamaan Nice Posisi sekarang kita masih sedikit Kurang menguntungkan Gak masalah Kita bakalan turunin Sparky di sebelah kiri Dan nge-push dengan jurus troll gitu Meskipun dia udah tau gue punya Goblin Barrel Mungkin dia bakalan sedikit panik Gue harap dia gak nyangka Kalau gue bakalan Ngebuat dia berada dalam kondisi sebasal seperti itu Cuma kita gak tau apa yang bisa dipikirkan oleh lawan kita bukan Nice Kita langsung go aja Wow Fireball Kenapa dia gak nge-fireball ke si itu gue aja Cobangan zap si switch Wow Mini peknya guys Mini peknya bahaya guys Mini peknya berfokus ke Sparky gue Tapi gak masalah Di dalam posisi seperti ini Gue masih cukup menguntungkan Meskipun sekarang gak menguntungkan lagi Karena ada si Miner Yang ngebokongin tower gue Dan itu gak bagus Oh guys guys No guys No please No Alright Oke Kayaknya kali ini gue gagal nge-troll Karena perbedaan level juga cukup pengaruh ya Di dalam game Witchnya level 6 Princess level 2 Mini peknya level 8 Dan Tower yang memiliki HP lebih tinggi Sebenernya kalau misalkan lawannya ini Oke lah punya truk level lebih gede Tapi kalau misalkan darah towernya Masih sama kayak gue Dia berada di level 10 Ini masih pertahan rungan yang bisa kita imbangkan Masih bisa kita kejar bahkan Jadi gak apa-apa Kita langsung go satu match lagi Kita lihat apakah kita bisa memenangkan something Gue udah menangin match pertama Dan match kedua kalah Karena lawannya level 11 Dan oke fine Karena trophynya udah agak tinggi di atas sana Jadi ya ketemunya level 11 itu cukup wajar Kita lihat apakah disini kita bisa menemukan sesuatu Apakah kita bisa ngeniku lawan ini dengan teknik kita yang gak nyaminin Dan ini adalah deck lava hound Oke Gue gak tau apa yang rencananya Apa rencana orang ini Tapi Wow fireball lagi Gue hereng kenapa orang suka banget fireball sparky Gue bakal ngikutin si Ini yang air spirit Dan dia nge zap Dan kita lihat apa yang akan diturunkan di sebelah sini Wow guys 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 No 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 Guys Gue agak panik dan salah Ketir Maafkan gue kawan-kawan Tapi kalian bisa lihat giant gue pun yang dibiarkan Karena dia fokus ke goblin barrel Ke sparky gue Giant gue berhasil menurunkan darah towernya hingga 842 Dan that is very very good That's very very cool Go Kill it Yes Hampir sekali princess gue mati Dan itu gak masalah Itu gak masalah Kita langsung go lagi Hmm Darah tower gue sisa 1625 di sebelah kiri Dan sedangkan di sebelah kanan Towernya dia udah sisa 422 sekarang Dan gue di zap akhirnya Kalau gue nunggu cukup lama Akhirnya tower gue Akhirnya princess gue di zap juga Dan sekarang saatnya Goblin barrel gue untuk turun Kita lihat apa yang akan diturunkan oleh dia Dia bakal turunin goblins Dan kita bakal nge zap Membunuh goblins-gobblins tersebut Dan juga memberikan waktu Untuk goblin-goblin gue Untuk ngambil Sedikit apanya dia Untuk ngambil towernya dia Karena udah sekarang banget tadi Jadi itu worth it worth it aja Sekipun sekarang Ya Musuh ini menggunakan salah satu strategiknya Yang udah gue pernah pikirkan juga sebelumnya Kayak bagaimana kalau lafahun udah mau pecah Gue turunin miner Jadi pas lafahun pecah Anak-anaknya gak bakalan di aim Sama gak bakalan di targetin Sama si siapa namanya Si tower Tapi yang miner yang baru muncul Bakal langsung jadi target utama Sehingga anak-anaknya bisa free hit Nah itu bener-bener cukup oke Itu bener-bener ide yang cukup Brilliant Meskipun Gue belum punya miner Jadi gue gak bisa taktikin Dan musuh ini adalah salah satu contoh Yang cukup oke Jadi buat kalian yang punya miner Dan lava-hunt Saya akan coba aja kalau mau Dan disini dia punya lava-hunt lagi Dia bakalan nge-push Dengan cara yang sama menurut gue Dan gue cukup menurunkan Ice Wizard di sebelah sini Gue bakalan turunin Ice Spirit di sebelah sini Gue bakalan Turunin goblin battle Princess di sebelah sini Dan gue bakalan nge-zap semuanya Boom Oke guys Barbariannya abis semua sama Sparky Dan gue sebagai pemain yang sedang lawan Sparky Itu adalah pemandangan yang paling gue benci Jujur aja Dan Dia sedikit memiliki push yang cukup oke di sebelah sini Ya Tower kita down juga Jadi Setelah gue liat-liat Kelemahan deck ini adalah kayak Untuk serangan oke Tapi pas dibales Agak susah ke counter Itu salah satu kelemahan deck ini menurut gue Dan Ya gue bakalan turunin minion di sebelah kiri sini Dan turunin giant di tengah-tengah sini Yang bisa langsung nge-cover Nice guys Nice guys Ya Barusan dia pake zap Kalau gue gak salah Kalau gue gak salah liat Dan kita bakalan langsung abisin dia disini Goblins-goblins kita free hit ke towernya Dan bisa kalian liat Itulah yang gue bilang katakan Itu yang gue katakan guys Dan Ini membutuhkan bahwa deck ini sebenernya cukup oke Dan jika kalian punya goblin barrel Kalian punya Sparky Kalian bisa langsung nyobain aja Dan gue harap kalian bisa memenangkan Cukup banyak pertarungan dengan deck ini Dan menjadi lebih baik lagi Dan ingat Untuk turnamen Gue gak menyarankan Jadi Tinggalkan komentar kalian Menurut kalian pendapat deck ini seperti apa Dan subscribe ke channel gue Untuk mendapatkan update terbaru Karena setiap subscribe dari gue Bener-bener berarti Untuk perkembangan channel ini Enjoy your weekend Dan goodbye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax